Seorang mahasiswi Kabupaten Cianjur yang tengah mengenderai sepeda motor tewas di tempat. Diduga jadi korban tabrak lari oleh iring-iringan rombongan kendaraan polisi. Hingga saat ini, Polres Cianjur masih memeriksa beberapa saksi yang dianggap mengetahui peristiwa kecelakaan itu. Nasib malang menimpa selfie Amalia Nuraini. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur yang tewas ditabrak mobil yang melintas saat tengah mengendari sepeda motornya di Jalan Raya Bandung Cianjur, Jawa Barat pada Jumat Siang 20 Januari lalu. Menurut Kepolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, dari hasil pemeriksaan sementara sembilan saksi, tabrakan yang menewaskan mahasiswa ini akibat mobil sedan milik warga yang mengikuti dari belakang iring-iringan mobil petugas dari Polda Metro Jaya. Ini semuanya mengarah kepada kendaraan sedan warna hitam merek Audi, bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk kerombongan pengawalan. Namun, keterangan dari Kapolres Cianjur dibantah oleh kuasa hukum korban sekaligus dosen hukum di FH Unsur Cianjur Yudi Junadi. Melalui media sosialnya, Yudi mengatakan fakta yang disampaikan polisi bertolak belakang dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Yudi pun meminta Kapolres Cianjur untuk menyerahkan kasus ini ke Mabes Polri. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat.